Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul See You on Venus. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengalami trauma akibat terlibat kecelakaan yang menewaskan salah satu teman lamanya. Lalu pada suatu ketika, pria ini berkenalan dengan wanita yatim piatu yang ingin mengajaknya untuk liburan ke Spanyol selama 10 hari. Pada liburan itulah mereka berdua akhirnya diceritakan saling jatuh cinta karena banyak menghabiskan waktu bersama dalam suka maupun duka. Nah kira-kira bagaimanakah kisah cinta mereka selanjutnya? You langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pemuda bernama Kyle yang baru aja lulus SMA. Tiga bulan yang lalu, Kyle dan temannya ceritanya mengalami kecelakaan mobil dan kejadian itu terus aja terlintas di pikirannya. Kyle yang masih dihantui rasa bersalah akhirnya berubah menjadi pendiam dan sering mengurung diri di dalam kamarnya. Kebetulan hari itu dia mendapat pesan dari temannya bernama Josh yang dari tiga minggu lalu baru keluar dari rumah sakit. Di saat Kyle akan berangkat ke rumah Josh, kedua orang tuanya kemudian bertanya tentang beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Boston. Namun Kyle gak mau membicarakan hal itu dengan orang tuanya dan beralasan kalau dia masih merasa ragu untuk melanjutkan pendidikannya. Ini bukan kelakuan. Mendengar respon tersebut, kedua orang tuanya lalu meminta kepada Kyle agar dia mau mempertimbangkan keputusannya selama liburan musim panas. Kyle pun kemudian berangkat ke rumah Josh, tapi karena masih takut mengendarai mobil, dia akhirnya memilih untuk berjalan kaki. Adegan film kemudian beralih ke sebuah rumah di mana ada seorang wanita bernama Mia yang merupakan anak yatim piatu. Sebentar lagi Mia akan berumur 18 tahun dan dia memiliki sebuah rencana untuk mencari ibu kandungnya yang berada di luar negeri. Sebagai orang tua asuh yang baik, Rod sebenarnya ingin merayakan pesta ulang tahun bagi Mia dengan mengadakan acara makan malam bersama keluarga. Pada saat itu, Mia berbohong kalau dia ingin pergi ke perpustakaan dan meminta uang saku kepada Rod untuk membeli makanan ringan. Sehingga cerita saat Kyle tiba di tempat tujuan, dia akhirnya bertemu dengan Josh yang mengalami cedera cukup parah. Ternyata ada teman kecil Kyle yang bernama Noah meninggal akibat kejadian itu dan mereka berdua gak bisa mengingat tentang apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Sebelum pulang dari rumah itu, Kyle mendapat info dari ibu Josh yang mengatakan kalau kemungkinan besar Josh gak akan bisa berjalan lagi. Selain itu, ibu Josh juga menyinggung kondisi Kyle yang sangat berbeda dari putranya yang lumpuh serta seorang pemuda yang meninggal dunia. Kyle yang merasa tertampar oleh ucapan ibu Josh kemudian pergi ke sebuah taman dan nekat untuk melompat dari atas tebing. Kebetulan di tempat itu ada Mia yang melihat kejadian tersebut sehingga dia langsung berpura-pura pingsan untuk menarik perhatian Kyle. Setelah ketahuan berbohong, Mia lalu berusaha menghentikan Kyle dan mengancam akan ikut melompat jika dia gak mau berhenti untuk bunuh diri. Di sana, Mia kemudian memberikan nomor HP-nya kepada Kyle sambil mengajaknya untuk berkenalan. Kemudian saat sampai di rumah, Mia langsung menabung uang yang diberikan oleh Rod untuk bekalnya keluar negeri. Di kamar, Mia gak sengaja melihat berita kematian Noah sehingga dia akhirnya mengetahui kalau Kyle juga terlibat pada kecelakaan itu. Mengetahui Kyle berteman dengan Noah, Mia tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengajak Kyle liburan ke negara Spanyol. Mia pun kemudian menelpon adik angkatnya yang bisa bersuara seperti emak-emak untuk membantu rencananya dalam meyakinkan orang tua Kyle. Kesokan harinya, Kyle yang lagi tidur tiba-tiba merasa terkejut mendengar suara Mia yang datang ke rumahnya. Di sana, Kyle juga melihat ibunya yang lagi telpon-telponan dengan ibu Mia yang ingin meminta izin kalau Mia akan mengajak Kyle untuk berlibur ke luar negeri. Karena Kyle bingung dengan situasi tersebut, Mia lalu menjelaskan kalau dia ingin mengajak Kyle berlibur selama 10 hari untuk menyembuhkan rasa traumanya. Sebelum pulang, Mia sempat mengingatkan Kyle untuk mengirim foto pasportnya dan mengatakan kalau mereka berdua akan berangkat ke Spanyol dalam 3 hari. Kemudian di malam harinya, Kyle kembali dibujuk oleh sang ayah untuk menonton pertandingan bola yang biasa mereka lakukan. Namun, Kyle terus aja menolak berbagai ajakan dari sang ayah yang membuatnya menjadi sedih dan merasa kalau dia udah kehilangan putranya. Sang ayah yang berharap kalau Kyle bisa kembali seperti dulu, kemudian membujuknya agar pergi bersama Mia dan memberikan pasport beserta kartu kredit. Di sisi lain, Mia yang lagi berbicara tentang kepergiannya dengan Becca, akhirnya mendapat kepastian dari Kyle kalau dia akan ikut berlibur ke negara Spanyol. Singkat cerita, ketika mereka akan berangkat, Mia terus aja mengoceh kepada Kyle dan mengatakan kalau hari ini adalah pertama kalinya dia naik pesawat. Mia pun terlihat bersemangat untuk melakukan perjalanan ini, tapi Kyle sama sekali gak mau mendengar ocehannya. Sesampainya di bandara kota Madrid, Mia langsung bertemu dengan seorang pria untuk menyewa sebuah mobil yang akan mereka gunakan selama 10 hari. Ternyata mobil ini udah disewa oleh Noah sejak lama, dan karena Mia gak bisa menyetir mobil, dia akhirnya meminta bantuan kepada Kyle untuk menjadi supirnya. Di tengah perjalanan, Kyle terus aja melihat kelakuan Mia yang tampak bersemangat dengan petualangan mereka. Selain itu, Kyle juga menyetir mobil dengan sangat pelan, dan sama sekali gak mau menanggapi Mia yang ingin mengajaknya untuk mengobrol. Dalam perjalanan itu, Mia mengatakan kalau dia merasa lapar, dan meminta Kyle untuk berhenti di sebuah restoran di dekat sana. Namun karena Kyle sama sekali gak mendengar ucapannya, Mia akhirnya sengaja membelokkan setir mobil yang membuat Kyle marah kepadanya. Lalu ketika Mia masuk ke restoran itu, dia langsung memesan beberapa makanan dan satu buah kue. Gak lama kemudian, Kyle juga masuk ke dalam untuk menyusul Mia, dan gak taunya hari ini adalah hari ulang tahun Mia yang ke-18. Begitu mereka melanjutkan perjalanan, Mia tiba-tiba mendapat telpon dari Rod yang merasa khawatir karena dia pergi dari rumah tanpa pamit. Kyle yang merasa kasihan pun akhirnya mau mengajak Mia berbicara, dan mulai bertanya untuk apa dia melakukan petualangan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mia kemudian memberitahu Kyle kalau dia ingin mencari ibu kandungnya. Dari dua tahun yang lalu, Mia udah mencari identitas ibunya lewat internet, dan menemukan 10 wanita Spanyol yang memiliki nama yang sama. Mumpung sebentar lagi mereka akan sampai di tujuan pertama, Mia lalu pergi ke belakang mobil untuk berganti baju favoritnya. Namun setelah itu, Mia malah merasa gugup untuk bertemu dengan ibunya, sehingga dia meminta kepada Kyle agar menunda pertemuan ini sampai besok pagi. Sesampainya di tempat peristirahatan, Kyle lalu melihat buku catatan Mia yang berisi rencana perjalanannya untuk menemukan sang ibu. Keesokan paginya, Mia yang baru aja terbangun tiba-tiba merasa panik karena Kyle udah menghilang dari dalam mobil. Tapi gak lama kemudian, Kyle akhirnya kembali ke tempat itu dan mengatakan kalau dia baru aja habis mandi serta membeli sarapan bagi mereka. Di tengah perjalanan, Kyle gak sengaja melintasi jalan berlubang yang membuat baju favorit Mia jadi kotor terkena minuman coklat. Gara-gara kejadian itu, Kyle kemudian memiliki ide untuk membelikan baju baru bagi Mia menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh ayahnya. Di mobil itu, Mia sempat melihat buku gambar milik Kyle yang berisi gambar-gambar suram mengenai tragedi kecelakaan mereka. Setelah menunggu beberapa lama, Kyle akhirnya kembali ke mobil mereka untuk memberikan baju-baju yang udah dia beli. Selain itu, Kyle juga membelikan kacamata hitam sebagai hadiah ulang tahun yang membuat Mia merasa bahagia karena seumur hidup dia belum pernah memiliki benda tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di tempat tujuan pertama. Di sana, Mia kemudian bertemu dengan seorang wanita, dan setelah bertanya-tanya tentang masa lalunya, ternyata wanita itu bukanlah ibu kandungnya. Karena masih memiliki sembilan nama lain, Kyle dan Mia lalu melanjutkan pencarian mereka sambil menikmati liburan dan menghabiskan waktu bersama. Pada saat itu, Mia udah bertemu dengan empat wanita lain, tapi sayangnya gak ada satupun di antara mereka yang merupakan ibu kandungnya. Kemudian di saat mereka makan siang, Mia kembali meminum obatnya dengan rutin dan mengaku kalau itu hanyalah sebuah vitamin. Di sana, Mia juga bercerita tentang kakak angkatnya yang menjadi hacker dan membantu Mia dalam menemukan akte kelahirannya. Sesuai akte tersebut, Mia kemudian mencari semua nama Maria Astilleros lewat internet, dan menemukan 10 wanita yang berpotensi sebagai ibunya. Mia pun penasaran kenapa ibunya menaruhnya di panti asuhan, dan satu-satunya kenangan yang ia punya hanyalah sebuah kalung peninggalan Maria. Beberapa saat kemudian, Kyle yang ingin membayar tagihan makan mereka akhirnya mengetahui kalau Mia adalah sahabat dari Noah. Tentu aja rahasia itu membuat Kyle merasa marah, tapi Mia mengatakan kalau dia hanya butuh bantuan Kyle untuk menggantikan peran Noah. Agar Kyle percaya pada ucapannya, Mia lalu bercerita tentang persahabatannya dengan Noah yang banyak membantunya untuk menyiapkan perjalanan ini. Kyle pun juga bercerita kalau dulu dia pernah berteman dengan Noah, tapi pertemanan itu hanya berlangsung di waktu mereka SD. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Kyle tiba-tiba diberhentikan oleh polisi yang berpatroli gara-gara dia menyetir dengan sangat pelan. Untungnya, polisi itu hanya memberikan peringatan pertama bagi Kyle, dan Mia langsung mengejek cara menyetirnya yang seperti kakek-kakek berumur 80 tahun. Lalu di malam harinya, Mia mengajak Kyle untuk bermalam di tepi pantai sambil membicarakan tentang tragedi kecelakaan mobil. Di sana, Mia mencoba untuk menenangkan Kyle, dan mengatakan kalau kecelakaan itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena kejadian itu memakan korban jiwa, Kyle jadi merasa sangat bersalah dan mengaku kalau dia nggak fokus saat menyetir mobil. Dalam pembicaraan itu, Mia kembali memberikan nasihat yang baik kepada Kyle, tapi ketika mereka terbawa perasaan, Mia tiba-tiba aja jatuh pingsan. Setelah diperiksa di rumah sakit selama 2 jam, Kyle akhirnya mengetahui kondisi Mia yang mengalami kelainan jantung. Karena nggak mau dikasihani, Mia lalu meminta Kyle agar kembali ke Amerika, tapi Kyle menolak dengan alasan dia udah janji untuk membantu Mia selama 10 hari. Keesokan harinya, Mia kemudian bercerita kalau dia menghindar dari ibu angkatnya, yang ingin mengingatkan kalau minggu-minggu ini dia akan menjalani operasi. Namun karena keberhasilan operasi itu hanya sebesar 50%, Mia akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk mencari ibu kandungnya. Sejak hari itu, Kyle dan Mia kemudian melanjutkan perjalanan mereka sampai bertemu dengan wanita yang kesembilan. Dan ketika mereka bertemu dengan wanita yang terakhir, ternyata wanita itu juga bukanlah ibu kandung dari Mia. Mia yang merasa putus asa, lalu meminta waktu untuk menyendirinya. Dan karena saking lamanya, Kyle akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Begitu mereka bertemu, Kyle kemudian ingin menghibur Mia dengan mengajaknya ke sebuah hotel yang cukup mewah untuk menginap selama satu malam. Mia yang sempat merasa khawatir pada keluarganya di Amerika, lalu berinisiatif untuk menelpon Rod dan memberitahu tentang perjalanannya. Di malam harinya, Mia datang untuk menemui Kyle yang ingin mengajaknya jalan-jalan ke sebuah tempat sebelum mereka pulang ke Amerika. Nah, ternyata, Mia sama sekali gak punya rencana untuk kembali ke Amerika karena dia masih ingin mencari siapa ibu kandungnya. Tentu aja jawaban itu membuat Kyle merasa marah karena Mia sama sekali gak berpikir tentang operasi dan bagaimana dengan orang-orang yang peduli pada kesehatannya. Setelah mereka selesai berdebat, Mia akhirnya baru mengetahui kalau Kyle ternyata memiliki perasaan kepadanya. Oleh karena itu, Mia membuat kesepakatan baru dengan Kyle, yaitu memberinya waktu tambahan selama tiga hari demi mencari keberadaan ibunya. Agar usaha mereka gak sia-sia, Kyle lalu melakukan penelitian pada akte kelahiran Mia di mana dia mencocokkan nama ibu Mia sesuai tanda tangannya. Dari penelitian itu, Kyle hanya menemukan satu wanita dengan nama yang sama dan tinggal di sebuah kota kecil di dekat hotel mereka menginap. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Mia tiba-tiba aja dalam kondisi gak sadarkan diri sehingga Kyle langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter di sana pun gak mengizinkan Mia pulang ke Amerika dan meminta Kyle untuk membujuknya agar mau melakukan operasi. Ketika Kyle akan mendaftarkan identitas Mia, dia akhirnya baru mengetahui kalau Mia belum memesan tiket untuk kembali ke Amerika. Kyle pun menganggap kalau Mia memang berniat untuk meninggal di negeri orang dan pada saat itu Mia sendiri gak bisa membantah ucapan tersebut. Kemudian saat Kyle berada di luar, dia gak sengaja melihat seorang korban kecelakaan yang membuatnya teringat pada masa lalu. Ternyata waktu itu Josh memperlihatkan video lucu dari ponselnya, sehingga Kyle jadi gak fokus dalam menyetir sampai menyebabkan kecelakaan. Dari ingatan tersebut, Kyle langsung membicarakannya dengan Josh yang sebenarnya mengingat kejadian itu tapi takut untuk berkata jujur. Kyle pun mengerti kalau Josh merasa bersalah seperti dirinya, sehingga Kyle memberi saran agar mereka berdua bisa memaafkan kelalaian masing-masing. Setelah selesai berbicara dengan Josh, Kyle kemudian meminta maaf kepada Mia atas pertengkaran barusan. Di sana, Kyle mengatakan kalau dia akan mengantar Mia untuk bertemu dengan ibunya, dengan syarat Mia harus mau menjalani operasinya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Mia akhirnya bisa bertemu dengan ibunya yang bernama Maria. Namun pertemuan mereka itu hanya berjalan dalam waktu yang cukup singkat, karena Mia harus segera kembali ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah Maria, Kyle sempat mengajak Mia untuk mampir ke sebuah tempat yang pernah dia lihat lewat brosur. Mereka berdua pun lalu menikmati momen itu dengan berdansa, tapi ketika Mia mengutarakan perasaannya kepada Kyle, kondisinya tiba-tiba aja berubah jadi memburuk. Sesampainya mereka di rumah sakit, Mia langsung dibawa ke ruang operasi yang membuat Kyle merasa sangat cemas pada keadaannya. Beberapa waktu kemudian, Kyle diceritakan berada di sebuah pemakaman di Amerika, dan pada saat itu dia mulai mengenang petualangannya bersama Mia. Kyle yang udah memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya, lalu berpamitan dengan kedua orang tuanya, karena hari ini dia akan berangkat ke Universitas Boston. Kyle pun kemudian masuk ke mobil van milik Mia, yang ternyata selamat dari operasi jantungnya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul See You on Venus. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.